12 Ramadhan, berdirinya Jami Ibn Tulun Jami Ibn Tulun adalah bukti nyata dari betapa hebatnya arsitektur dunia Islam. Masjid besar di Cairo ini sudah berdiri kokoh sejak tahun 265 Hijriah atau bertempatan dengan 879 Masehi. Hingga sekarang, bangunan itu masih dalam bentuk esrinya. Jami Ibn Tulun juga menjadi saksi bagaimana umat Islam menyelaraskan hubungan dunia dan akhirat. Masjid yang menjadi ruh ukrawi di dunia juga difungsikan tempat belajar. Mulai dari belajar agama hingga kedokteran. Siapakah Ibn Tulun? Ia adalah Ahmad bin Tulun, figur penting dalam sejarah Mesir Islam. Ia adalah pemimpin sekaligus pendiri dinasti Tuluniyah di Mesir. Pada masanya, Mesir menjadi wilayah independen, membebaskan diri dari kekuasaan Daulah Abbasiyah. Ahmad bin Tulun lahir pada tahun 220 Hijriah atau 835 Masehi di kota Samarok. Ada juga yang mengatakan di Bagdad, Ibn Tagribarti. Masa pertumbuhannya begitu indah. Sedari muda, ia telah menghafalkan Al-Quran dengan sempurna. Ia dikaruniai suara yang indah, bahkan termasuk yang paling indah di lingkungannya. Ahmad bin Tulun, seorang yang gemar belajar dan mengkaji ilmu. Dalam fikih, ia berpaham madhab Hanafi. Latar belakangnya inilah yang membuatnya menjadi seorang yang dikenal baik. Ibn Tagribarti. Ahmad bin Tulun memasuki Mesir pada hari Kamis saat bulan Ramadan tahun 254 Hijriah atau 886 Masehi, tinggal tersisa 7 hari lagi. Al-Kindi. Pada tahun 872 Masehi, Ahmad bin Tulun menggelontorkan dana sebesar 60 ribu dinar emas untuk membangun rumah sakit di Cairo, yang saat itu masih bernama Fustad. Rumah sakit itu memberikan pelayanan kesehatan gratis dan sekaligus juga menyediakan pelayanan sakit kejiwaan pertama di dunia. Jami Ibn Tulun Masjid Jami Ahmad bin Tulun adalah Masjid Jami ketiga yang dibangun di Mesir. Yang pertama adalah Jami Amr bin As. Kemudian Jami Al-Askar. Masjid kedua ini hancur seiring dengan hancurnya kota Al-Askar. Jami Ibn Tulun adalah satu-satunya masjid di Mesir yang tidak mengalami perubahan sejak awal berdirinya. Adapun Masjid Jami Amr bin As telah mengalami perubahan pada sebagian besar bangunannya. Demikian juga dengan Jami Al-Azhar. Jami Ibn Tulun menunjukkan kepada kita betapa manjunya perkembangan ilmu arsitektur di dunia Islam sedari dulu. Terbukti, bangunan-bangunan yang dibuat di masa lalu itu tetap bernilai artistik dan memiliki unsur bangunan yang kokoh. Pada masa dinasti Ayubiyah, Jami Ibn Tulun menjadi universitas tempat mempelajari madhab fikih yang empat, hadis, dan ilmu kedokteran. Di tempat ini pula anak-anak yatim belajar. Ahmad bin Tulun membangun masjidnya dengan cukup luas. Pembangunan ini dilakukan setelah masyarakat mengeluhkan Jami Al-Azhar yang telah terasa sesak dan penuh. Pembangunan pun dimulai pada tahun 263 Hijriah atau 876 Masehi. Dan berhasil diselesaikan pada tahun 265 Hijriah atau 879 Masehi. Al-Maqrizi Demikian, Allahuaklam.